Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya Bung Ropan dan kekalahan 1-3 tim nasional U23 kita atas Arab Saudi dalam uji coba yang berlangsung pada Sabtu dini hari atau Jumat waktu Dubai menjadi pelecut bagi STY untuk membenahi tim U23 kita sebelum tampil pada tanggal 15 April yang akan datang di grup A menghadapi tuan rumah Qatar karena kita berada di grup A bersama dengan Australia juga dan ada Jordania di sana tapi menurut saya, saya pikir STY perlu sekali untuk mendapatkan pemain yang bisa mengatur ritme di tengah karena kelihatan kita tidak punya pemain seperti ini walaupun kemarin dia sudah coba atau tadi pagi itu sudah coba dengan ada Arkan Fikir dan Ivar Jenner bermain di awal pertandingan dan ada pergantian-pergantian tapi kehadiran seorang Marcelino Ferdinand ini sangat penting makanya STY itu berharap Marcelino cepat untuk bergabung pemain muda kita, salah satu aset yang paling berharga di dalam tim nasional kita karena Marcelino bukan saja diandalkan di tim U23 tapi juga menjadi pemain utama yang tidak tergantikan di tim senior, ini yang luar biasa nah Lino dinantikan untuk cepat ke Dubai konon kamarnya, Dancer Club dari Marcelino yang berada di kaster kedua di Liga Belgia sudah bersepakat untuk melepas Lino memperkuat tim U23 kita dan ketika Lino ada, saya pikir perbaikan di tengah itu akan baik walaupun STY sudah mengatakan dia akan memenahi dulu di belakang karena belakang itu memang kelihatan agak rapuh walaupun sana ada Rido, ada Ferrari dan juga ada Komang tapi melawan Arab, kelihatan sekali belum ada kemestri yang kuat untuk bermain di sana lain halnya kalau Justin Hupner itu sudah ada atau katakan Nathan bermain, ini akan berbeda nah kabar terakhir, Nathan itu tidak akan dilepas oleh Hirenven dan dia tetap berada di sana, memang ini sayang kita tidak punya Nathan karena Nathan bisa bermain di dua posisi bahkan jangan sama bagusnya bisa di kiri dan bisa di belakang tengah bahkan mungkin bisa didorong bermain sebagai gelandang bertahan tapi kita kehilangan Nathan sebelumnya kita sudah kehilangan Elkan Bayagot karena sidra Justin Hupner diharapkan untuk ikut bersama Justin ingin bermain tapi Cereso masih ingin mendapatkan tenaga dari Justin Hupner ini meski kabar terakhir pun Cereso akan mengizinkan bagi Justin Hupner berada dengan tim nasional U23 kita tapi mungkin setelah pertandingan pertama di saat Indonesia lawan Qatar berarti kalau Justin bisa bermain dia akan tampil di saat kita akan menghadapi Australia pada tanggal 18 dan juga menghadapi Jordania nah tergantung bagi STY untuk melihat ini apakah dia tetap akan sabar menunggu seorang Justin Hupner menurut saya lagi perlu karena kita butuh Justin Hupner ketika Justin ada di belakang Ridho akan lebih tenang dengan kombinasi Justin dan Ridho bisa bermain dengan dua back empat back flat disana atau dengan kebiasaan STY dengan tiga back tapi perlu ada Justin Hupner nah saya kembali ke Lino Lino ini menjadi pemain penting karena gelandang-gelandang kita itu tidak jalan sama sekali ya Ivar tidak mungkin akan bertarung seorang diri disana karena Ivar kan ini terkesan lebih bertahan nah kita harus punya gelandang bertahan kalau Ivar dengan Arkan ini lebih kuat memang dalam posisi lebih bertahan tapi untuk seorang gelandang yang punya attack yang bagus hanya ada di Marcelino yang punya visi bermain yang baik passing yang oke ada di Lino nah Lino bisa datang coming from behind dari second line ketika di depan itu mengalami kebuntuan maka disana ada Lino yang akan datang Lino juga bisa ditempatkan oleh STY bermain lebih melebar bisa bermain lebih ke kiri jika dibutuhkan katakan kalau bermain dengan ada empat gelandang nah dia bisa diaktifkan bermain di kiri kalau STY mengubah permainan dengan misalnya ada 4-4-2 ya walaupun sudah terbiasa dengan 3-4-3 atau dengan 3-5-2 tapi semua tergantung dari STY karena sekali lagi menurut saya hadirnya Marcelino itu akan mengubah permainan kita karena ini pemain muda yang secara hitung-hitungannya dia sudah lebih dewasa dari usia yang ada saat ini boleh usianya mungkin 19 ya nanti akan 20 tapi dia sudah sangat matang sudah seperti orang usia yang bermain di 24-25 tahun itulah Lino makanya dia selalu tampil bersama tim senior yang dimainkan oleh STY karena cara bermain dia yang sangat baik kita akan menantikan yang penting teman-teman kita sudah tahu bahwa Jason Hupner itu akan mungkin segera menyusul bergabung ya semua terserah bagi STY untuk bisa menempatkan dia apakah dia tetap dibutuhkan kalau menurut saya harus dia tetap dibutuhkan entah dia mau main di pertandingan berikutnya atau bagaimana tapi Yastin itu pemain yang main kunci kita di jantung pertahanan yang sangat oke ya memang tidak ada Nathan tetapi kita butuh Lino untuk bisa menghidupkan permainan di area yang paling krusial area paling vital dalam permainan sepak bola yaitu sektor tengah oke kita tunggu pertandingan selanjutnya untuk uji coba melawan Uni Emirat Arab pada tanggal 8 nantinya dan disana mungkin sudah ada perbaikan-perbaikan yang baik dan STY menginginkan bahwa kita bisa tampil jauh lebih bagus ya dibandingkan dengan pertandingan melawan Arab Saudi dengan saya Bung Ropan berbicara disini ciao selamat menikmati